Mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mulai meningkat sepanjang Januari lalu. Misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan Wisman meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding Januari tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setelah pintu kedatangan mulai dibuka pada awal tahun ini. Terdapat lonjakan yang mencapai 14.089 kunjungan pada Januari 2022. Angka ini naik lebih dari 1.000 persen jika dibanding Januari 2021 yang mencatatkan 1.248 kunjungan. Namun, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, angka ini masih jauh lebih rendah sekitar 92 persen di mana kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 175 ribuan. Kenaikan kunjungan Wisman juga diprediksi akan terus terjadi. Pemerintah akan menerapkan kebijakan karantina selama tiga hari bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster mulai 1 Maret 2022. Pemerintah juga akan memperlakukan uji coba tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri ke Bali pada 14 Maret 2022. Dari Taiwan, kalau sudah dua kali vaksin, lima hari karantina. Kalau tiga kali vaksin, tiga hari. Kalau satu kali vaksin, tujuh hari. Yang belum vaksin juga tujuh hari sih kok katanya kayak gitu. Kemarin berapa hari? Aku lima hari karena sudah dua kali vaksin. Berdasarkan kebangsaan, terdapat lima negara yang mendominasi Wisman yang datang ke Indonesia. Seperti negara Tiongkok, negara Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan juga India. Di mana naik ya kunjungan Wisman ke Indonesia ini tertentu dikarenakan karena membaiknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan juga pelonggaran pengetatan bagi para pelaku perjalanan luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Serta dengan giatan vaksinasi yang terus dilakukan di Indonesia. Orang Sius Lintang, Irhman Rehaji, Berita 1, Jakarta.